Perum Bulog melakukan berbagai inovasi untuk menstabilkan harga pangan serta mengamankan pasokan bahan pangan. Selain menjual melalui platform digital, Perum Bulog juga akan mendirikan King Market. Dalam upaya mengamankan bahan pangan nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, berencana mendirikan King Market. Saat ngopi bareng BUMN akhir pekan lalu, Budi Waseso atau Buas mengungkapkan dengan adanya King Market ini negara akan dapat menguasai market secara nasional dan mengendalikan bahan pangan. Negara ini yang menguasai market dan kontrol pangan untuk masyarakat Indonesia atau masyarakat kita semua. Dengan apa? Dengan melalui King Market ini. Apa fungsinya King Market? Di King Market ini nantinya pemahaman, pemikiran saya, seluruh produk pangan itu yang dihasilkan oleh produsen-produsen pangan, itu tidak bisa langsung dijual bebas. tercuali melalui King Market atau negara. Dengan tujuan apa? Pangan itu akan diperliti, dikontrol kualitasnya, keamanannya, bebas dari bahan-bahan pengawet, bebas dari bahan-bahan yang meracuni. Baru dijual, dijeluskan. Perumbulok juga melakukan berbagai inovasi mengembangkan produk beras fortifikasi atau beras bervitamin dan juga membuat tepung dari bahan baku bekatul yang dikenal dengan dedak. Orang asing, orang asing yang mengerti kualitas pangan, mereka mengkonsumsi itu dedak. Kalau nggak percaya di range market, di toko-toko itu harga bekatul, itu mahal. Timbul pemikiran saya, kita memproduksi beras kok itu kita abaikan? Ini punya nilai ekonomis. Dan jelas vitamina dari penelitian IPB segala macam, ini punya nilai vitamin yang tinggi. Sementara untuk menstabilkan harga pangan, Bulog juga berupaya memutus rantai pasok distribusi dengan menjual bahan pangan melalui platform digital atau e-commerce. Soft launching aplikasi toko online Bulog, panganan.com, telah berlangsung akhir Oktober lalu. Dari Jakarta, Jessica Wulandari, Firman Adriana, Metro TV.